Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Tau sia selanjutnya yang akan dibawakan oleh Haja Laylatul Solyah kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk sahabat Abah, Ibu Ida, Abah kasih waktu 15 minitnya dulu. Nanti bulan depan saya kasih waktu panjang. Mau dibawa atau di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidur bangun. Ya Habibah salam alaika, ya Nabi Allah. Ya Habibah salam alaika, ya Rasulullah. Ya Habibah salam alaika, ya Nabi Allah. Ya Habibah salam alaika, ya Nabi Allah. Ya Habibah salam alaika, ya Allah. Ya Habibah salam alaika, ya Allah. Ya Habibah salam alaika, ya Habibah salam alaika, ya Nabi Allah. 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 cobalah bagaimana itu urusan kolor bukan hanya emak-emak santri surat takbir takbir semangat abah kalau sudah berbicara dengan santri umi semangat banget luar biasa penerus agama bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah salak buah paya santri kompak ibu-ibu diem buah salak buah paya yang jawabnya kompak umi doain ibu-ibu biar pada punya mantu orang kaya kelihatan mertua matrek tadi aja diam urusan duit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shukran inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi antusina wa min sayi'ati a'malina man yahbillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyala amma ba'du ibadallah fa inna allaha ta'ala azza wa jala jallasan aku kalukwala fi ba'di ayatini kareemah a'udhu billahi minas shayutanirrajim bismillahirrahmanirrahim dan nabluwannakum bishayim minal khawfi wal juu' wa nakuqsim minal amwali walangkuti walthamarad wa bashiris tabirin al-ayah al-makna wallahu a'lamu bimuradi ila akhirih wa ghala a'idhan wa sari'u ila maghsiratin min rabbikum wa jannatin arduha al-samawat wal-ardu عiddat lil-muttakir al-ayah awkama qalakil innal mu'allima wa tabibakilah huma la yang suhani iza huma lam yukrama pasbir lidahika inja pauta tabibaha wa na'bija'lika inja pauta mu'alliman al-haddis sallallahu al-adhim wa sallallahu al-rasuluhu nabiyul habibul kareem wa nahnu ahal ghariyah puri ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin pengatur waktu penata acara yang umi hormati terkhusus teristimewa guru kami yang melihat mudirul ma'had as-sa'ada yang diperakarsai dan dimotori oleh bapak kaya yaji abba guzali berserta umi nda tercinta yang sangat cantik sesuai dengan namanya hajjah jamilah beliau guru umi kawan umi sahabat umi juga dari umi mulai ting-ting sampai udah tong-tong alhamdulillah kita mah cakep bayang ya leka gak ada dari sononya bini kiai jelek boy iya bayang rata-rata yang namanya bini ustaz bini kiai uh cakep lihat tuh ustazah dari serang istrinya bapak kaya yaji imanuddin masha'allah luar biasa takbir hmm kata umi asik ntar mau gesek-gesek juga yang mulia yang berat-rata kaya yaji yaitu suami tercinta daripada ustazah hadjam mahbubah kaya yaji imanuddin usman ima mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan nama kaya yaji kaya yaji kebaris tazali kaya yaji abdul ra'ub syabi'i para asati doang asatidah para jubah amal para habaib amin lakujan segena para pengurus ponoposan jadi attawiki ya apa inget ponoposan renza ya asa'adah yang alhamdulillah yang diperakarsai dan dimotori oleh segena para wali wali santri amin ya roba ini wali-wali santri kiai termasuk wali-wali yang terpilih oleh Allah dimana di saat di luaran merajalela bebas kehidupan anak-anak kita tapi ibu sebagai wali santri tentunya mudah-mudahan ini semua diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus pejabat pemerintah atasan bawahan sipil abit maupun militer kali ini alhamdulillah kita dihadiri oleh yaitu bapak wali kota tangsel alhamdulillah bapak umi dakwah dari masih gadis itu lebih dekat kepada pejabat pemerintah tangsel dari sejak ibu haja airin rahmidiani alhamdulillah sering beliau dengan kami beliau sambutan kita dakwah alhamdulillah sering juga dapat amplop dari beliau takbir amplop takbir amplop tapi kalau disini abah insyaallah umi ikhlas ridok dikasih baik alhamdulillah kagak dikasih baik lelah santrinya yang ngomong banget bercanda ya bercanda pak kuyai intermesok mudah-mudahan abah santri umi jangan dianggap bercanda insyaallah rasanya kalau udah kumpul masalah hilang ya semua beban kita hilang kenapa ini ternyata kita termasuk orang yang ada khimar dodilah ada di dalam ridonya Allah subhanahu wa ta'ala tidak banyak yang disampaikan 15 menit kultum apa kuliah tunggu makan karena umi kebrangkan dari rumah belum nyarap umi insyaallah mudah-mudahan disini disediain amin kalau enggak pun kita mesen aja ke padang sayangku cintaku umiku ayah yang berbahagia satu catatan buat umi bahagia senang umi melihatnya karena abah ini sama-sama artinya seperjuangan dengan umi punya begitu perih pedih harus banyak sabar apalagi memimbing anak-anak jama sekarang tidak cukup dikasih ilmu yang ada bete galon galon bukan galau makanya abah di umi itu pesantai di kolom basi dengan kolom renang sebagai pengganti HP anak-anak sekarang selalu jadi alasan enggak betah alasan ini alasan itu padahal mereka ingin hidup bebas yang pada akhirnya umi sampai buat kolom renang untuk santri-santri di saat tahkid selesai puyeng mumet kelas 71 berenang apa yang terjadi ayo asik sampai beli umi cabang tanah di pisar ruak puncak ya seribu meter alhamdulillah disitu juga dengan gazebo gazebo ialah tahir ketika diajak kesana bapak ayah bayangkan anak santri enggak mau pulang lihat gunung pemandangan sehingga mereka tenang ialah belajar aminin apa bocah ialah ialah ibu amin amin iya roba makanya hei bo punya anak pesantren kadang-kadang sama pesantren benci sama guru enak ngapain anak gua mondok katanya pokoknya anak gua sampai kapan kagak bakalan gua pondokin pokoknya biar jadi kayak tetangga gua sukses S1 S2 S3 S4 kebanyakan S angkatan darat angkatan laut angkatan udara angkatin pakaian mau hujan sementara baca quran tuh tadi terlihat pangais bungsu di putra abah putra ketujuh di dalapan putra abah masya Allah kita putra lebih dalapan subhanallah anak dalapan incu dalapan pangais bungsu jadi korik suaranya mantap syukur Alhamdulillah kepengen apa doain umi oh gitu subhanallah pasti ibu berkah ilmunya umi aja baru begini doang itu yang bisa kuran baru begitu doang 3 juta setengah itu baru tahu belum bismillah iya apa iya makanya bohong kalau ada santri ustaz miskin melara tidak ada contoh maaf pak mungkin anggapan bapak apaan ustazah udah kok saya lihat pegawai pabrik 5 juta gajinya udah ketahuan 1 bulan 5 juta maaf itu kotor ya belum bersih 1 bulan lagi tidak boleh libur lagi ya tapi kalau jadi kiai ustaz setengah jam 1 jam lamanya 5 juta bersih dengerin panitia ngapa ibu tungak tengok cari panitia saya kan cuma lagi ngomong doang amin ya Allah lihat para kiai kita masya Allah mohon maaf para kiai para zu'ama para haba'i bukan dalam arti anak-anak menggurui akan tetapi tahadus binimah anak-anak sebab kekurangan tapi ya Allah luar biasa asa adah dari dulu selalu jaya 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 dan jaya takbih gak cukup dengan Allah akbar tangannya diangkat takbir takbir mudah-mudahan masuk syurga ntar pulang dari sini umi terlihat nih banyak alumni umi yang masuk sini andin alhamdulillah pada masuk sini berkah apa alhamdulillah ternyata kita ada nasab juga kesinambungan alumni umi masuk sini alhamdulillah ada yang jadi tadi ustazah alhamdulillah udah 15 menit ustazah ajantin udah kalau udah ngomong emang lupa terima kasih mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya ibu jangan umi juga umi juga pengen sampai selesai kita saling menghargai dengerin kiai kita ilmu kita yai umi sering kekeronjok insyaallah nanti mampir tapi udah bisik-bisik sama umi ustazah terima kasih atas atas perhatian yuk kita bacakan pembukuran al-fatihah al-fatihah tabi al-qabul wa tamami kli suri wa ma'mul wa salahi sharih al-tahiran wa bautinan al-fatihah a'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kana amul wa iya kana sta'inuh dina surat al-mustaqim surat al-ladina al-amta alayhim ghair al-makdubi alayhim walab tadin amin sampai berjumpa di lain yang belum bayang sama ayat kata binlahi taufiq wal-hidayah wallahul mu'afiq wa ila akwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada beliau kami ucapkan terima kasih tausia selanjutnya yang akan disampaikan oleh RMINU Provinsi Batan kepada Kiai Haji Ibadudin Uthman MA kami persilahkan dengan segala hormat sebelum beliau ceramah tadi istri kosa belum doa nanti setelah beliau ceramah diaktim dengan umul Quran saja mari kita bersama-sama doa istri kosa dulu Abah minta kepada hadir hadir disini supaya mengangkat tangan semuanya baca amin saat apa baca doa satu kali baca amin brojol Allah jadikan empat malaikat ingat satu kali baca amin Allah jadikan empat malaikat maka tinggal berapa kali amin ibu insyaallah di tempat ini dengan bahasan amin yang kita baca akan dipenuhi dengan malaikat untuk memohonkan rahmat dan ampunan yang yang kedua yang kedua apa berpesan untuk istigosa bulan yang akan datang apa mengajak kepada hadirin wala hadirat jika ada yang bermasuk ingin bikin air barokah silahkan berangkat ke istigosa asadah semuanya bawa air untuk dijadikan air barokah untuk berobat kesembuhan apapun sekarang yang bawa air nanti setelah sudah selesai baca doa minta kepada Allah begini ya Allah bilbarokah wal karumah dikirmu sabiat jadikan air ini air barokah untuk ngobatin titik-titik lalu tiup sendiri aja untuk ngobatin putar-putar ibu yang nakal ada keluarga ibu yang sakit sakitnya apa sebut saja tiup setiap nanti datang ke asadah abah sarankan untuk bawa air semuanya Allah mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dengan bilbarokah wal karumah masih pikir musafiat Allah ampuni semua dosa kita Allah turunkan rahmat di tempat kita Allah hapuskan segala kesalahan kita semoga Allah kuatkan iman islam kita Allah berikan taufi dan hidayah Allah panjangkan umur untuk toat ibadah Allah sehatkan badan kita untuk toat ibadah semoga pula Allah berikan kemurahan keluasan rizki semoga diberikan kelancaran kemudahan segala urusan kita semoga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakina mawadda warahmah jika ada diantara putera-puteri kita yang sedang belajar di sekolah di pondok di kuliah semoga dihasilkan maksudnya Allah berikan ilmu yang manfaat barokah semoga pula kita semuanya oleh Allah diteguhkan pindirianya oleh Allah juga disampaikan cita-citanya diangka derajatnya kalau ada diantara kita yang sedang hamil mudah-mudahan yang mengandung yang dikandung sehat mudah gampang lahirnya selamat saat lahirnya yang belum pada umrah dan haji semoga oleh Allah ditakdirkan diirudakan untuk bisa siarah ke harumain dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan yang sedang berbareng di rumah sakit diangkat penyakitnya oleh Allah dan kita juga diantara kita ada yang sedang mendapatkan ujian sobaan musibah semoga Allah kuatkan lahir untuk mendapatkan ujian itu dengan penuh tabaran kesabaran dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan rumah kita kampung kita negeri kita nusantara oleh Allah diselamatkan juga dijauhkan dari segala mara bahaya dari malapetaka serta jika Allah telah datangkan ajal kita kita untuk mati dalam keadaan khusnul khawatimah mati yang membuat iman dan islam khusnul khawatimah adhu billahi ashaytanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin surat al-lazim al-da'ala yad al-jalali wa al-ikram allahumma salli alay sayyidina muhammadin fil awalim wal-akhirin wa barik wa sallim wa radhi ad-la'ala qulil sahabati rasul illahi ajimu'ayin amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamd yuafi na'ama huwa yuqafi masjidah ya rabbil alakal hamd kama yamma gini jaradhi wa sikal khanim yadhi sultari allahumma allahumma gfirlana junubana wali walidina wali masyaihina wali jami'il muslimin wal-musliman wal-muminina wal-minat al-akhya minhum malamwa allahumma jahalna wa jahal awladana wa ahlana sami'at alamidina min ahlil alim wa ayyukhayr walata jahalna wa ayyuhumal ahli syarwad dolar allahumma jahalna wa ahibatana ya maulana nabi fatirkan min dafi al-alban wa arsyidina ya arhaman rahimi fi akwalina wa af'alina wa zahirina wa batinina inasulukit tarik ilhaq waswa wa tub'alaina taubatang sadiq la ma'siyata ba'jaha inna ka'antar rahim rahmat tawwad wahab lana millatun karah ma'inna ka'antar karimul wahad wa tawafan ta'ibin mu'minin muslimin wa adakillah dunya wa ukhrafi ibadika salihin biadadikul lusamit binatikin mutahhariki sakin salatu wassalam antasarahu biha sudur watazulubihal ujur watadu'aku biha surur watunayyarubihal wajabarih bihaulika wa kuatika fa'innahu la khalawana wanaquata illa billah ya arham rahimin Allahum arham ummat sayyidina muhammad rahmatan amah ya rabbal alami Allahumma kfir li ummat sayyidina muhammad makfiratan amah ya rabbal alami Allahumma farijan ummat sayyidina muhammad farijan azilan ya rabbal alami Allahumma ya robba kulis sayyid dikudrotika dikudrotika ala kulli sayyid ikfir lana kulla sayyid walakas ala an kull sayyid wa a'atoyna kulla sayyid wa a'atoyna kulla sayyid wa a'atoyna kulla sayyid Allahumma akrim hadih ummat al-mukhammad ya birahmat kaya rahman rahim Allahumma bihaq sayyid al-hasan wa akhihi wa abihi wa jertihi wa ummihi wa banihi najjina minal gham al-ladi anabihi wa as'aluka antun na'wira hulubana nabi ma'rifatiqa ya arham rahimi Allahumma salim adhisa dan nabi barokatil fatiha wa salim kuluban nabi barokatil fatiha wa salim islaman nabi barokatil fatiha wa salim imanan nabi barokatil fatiha wa salim tawkhidana nabi barokatil fatiha wa salim masjirun nabi barokatil Fatiha wasallim ma'ahidah Nabi Barokatul Fatihah wasallim majalisa Nabi Barokatul Fatihah wasallim ajwaza Nabi Barokatul Fatihah wasallim awal adhan nabi Barokatul Fatihah wasallim jamaati Nabi Barokatul Fatihah ya Allah Ya Kari nah nuna suruhkan Baita al-kara Baita Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam walidhalik ya Allah Allahumma balikli wa balikman ma'i siaratal kharami Allahumma Allahumma balikli wa balikman ma'i siaratal ka'bah Allahumma balikli wa balikman ma'i siaratal Qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Qabla antumitana ya rahmat maratan ba'da marah maratan ba'da marah irahmatika ya rahman rahimi Allahumma is'al baldatana Indonesia baldatan al-aminan saliman mubarokan wa al-kissakina tawal wikor ala ahlihah dirahmatika ya rahman rahimi sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin nanti kalau yang bawa air Ya Allah jadikan air ini air barokah untuk mengobati anak kita yang nakal suruh minum untuk mengobatin dan lambung ya maka untuk selanjutnya kita dengarkan cerama nanti doa langsung dengan surat Al-Fatihah saja kepada Al-Muqarrom Al-Muqarrom Kiai Haji Abuya Haji Ibuuddin dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan ke kampung setu jangan lupa membawa tongkat kalau ingin cari menantu jangan lupa yang pakai jubah coklat Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Wahda alhamdulillah wah entire wa da ca'da wa agda wa nasta'a wa da wa da wa da wa zemal azza wa da wa da شaikke the Aşhed أن لا إله إلا الله Aşhed أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيِّمين الطاهرين يا حيُّ يا قيُّم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا 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 من أوليائك المقربين والغلماع العاملين الرسخين العابدين الزاهدين المتوادعين المفتحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها العلماء إنسايا ورماتي إنسايا مليكن غسوب واللقسانترين السعادة أبويا كيحاجي عمد غزالي أبونا جميلة ككيحاجي طباري سازيلة كيحاجي عبد الرؤو كتوا منتيا sayyid tubagus إمام سبيلا إمام الدين سبيلا إماد الدين أسمن إماد الدين سبيلا Seorang artis solawat Yang insya Allah sebentar lagi viral Amin Juga kepada seluruh Para hadirin undangan wabil khusus Wada kota Tangerang Selatan Atau yang mewakili juga Ibunda Nyai Haja Ida Farida Pusantren atau Fikiyah dari Bogor Para hadirin hadirat ma'asiral muslimin Rahimakumullah Majlis istighasah ini disebut dengan Majlis istighasah tomba Tomba ati ikul lima Qala al-imamun nawawiyu fil adhka Qala sayyidul ajallu ibrahimul khawasu Dawa'ul kalbi khamsatun Kira'atul qur'ani wa khala'ul batni Wa qiyamul layli Wal khudu'u'u indas sahari Wa mujalasatu salihin Telah berkata Imam Nawawi Di dalam kitabnya Al-Adkar Telah berkata As-sayyid Sayyid ini adalah gelar untuk keturunan Daripada Rasulullah Rasulullah Muhammad Gelar untuk keturunan Rasulullah Itu Sayyid dan Syarif Kalau Habib itu gelar untuk keturunan Imigran Yaman Kalau Sayyid, Syarif Secara tradisi dan kebudayaan Islam Adalah gelar yang biasa Disematkan untuk para keturunan Sayyidana Hasan dan Sayyidana Hussein Di Arab Saudi Kalau di Indonesia Para Sayyid itu di Banten Disebut dengan Tubagus Seperti Sayyid, Tubagus Imamuddin Sadila Sini juga ada yang hadir Ketua Rabitah Babat Banten Tubagus Soleh Ada juga Sayyid Abdul Ghani Lutfi Abdul Ghani Sayyid Supriyo Tubagus Imam ini bersama saya Di pemangku adat Kesultanan Banten 12 pemangku adat Kesultanan Banten 2016 Itu terdiri dari Ketua Forum Komunikasi Informasi Duriat Kesultanan Banten Ketuanya adalah Tubagus Imam Sadila Dan juga Ketua Babat Banten Tubagus Soleh hadir disini Kemudian Ketua Rabitah Babat Kesultanan Banten Tubagus Mogi Ketua Kenadiran Tubagus Abbas Waseh Dan masih beberapa lagi 12 orang pemangku adat Itulah para Sayyid Dalam tradisi Kesultanan Banten Disebut Tubagus Yang Mau Pakai Kalau Kayak Kiai Tobari Kiai Mad Gozali Nggak Perlu Pangkat-Pangkat Sayyid Nggak Perlu Pangkat itu Bagus Pangkat Kiai Lebih Tinggi Dari Pangkat-Pangkat Nasad Indah Jumhuril Ulama Ada Ada Yang Ada Yang Ngomong Katanya Kalau Turunan Nabi Walaupun Bodoh Lebih Mulia Dari Kiai Yee Katanya Kalau Turunan Nabi Darahnya Darah Nabi Walaupun Dia Gila Tetap Lebih Mulia Dari Para Kiai Sudara Lihat Nabi Adam Terbuat Dari Apa Tanah Malaikat Terbuat Dari Apa Cahaya Secara Dat Yang Lebih Mulia Tanah Apa Cahaya Tetapi Kenapa Allah Perintahkan Malikat-Malikat Allah Untuk Cujung Terhadap Adam Karena Adam Mempunyai Ilmu Jadi Siapa Saja Orang Yang Berkata Bahwa Dat Orang Yang Keturunan Rasul Walaupun Bodoh Dia Lebih Mulia Daripada Seorang Alim Adalah Ajaran Sesat Dan Menyesatkan Ajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Al-Quran Inna Akramakum Indallahi Akshakum Ajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Baginda Nabi Besar Muhammad La Fadla Li Arabiyyin Ala A'jamiyyin Orang Yang Berilmu Sifat Arodi Orang Keturunan Nasur Sifat Dati Nabi Adam Terbuat Daripada Tanah Dati Malaikat Terbuat Daripada Cahaya Dati Tetapi Yang Terbuat Dari Tanah Tidak Boleh Sujud Yang Terbuat Dari Cahaya Kenapa Karena Adam Yang Punya Ilmu Bukan Malaikat Malaikatlah Yang Diperintahkan Sujud Terhadap Adam Usjud Di Adama Basajadu Inna Yang Tidak Mau Sujud Pada Orang Yang Punya Ilmu Yang Tidak Mau Kalah Pada Orang Yang Tidak Punya Ilmu Orang Yang Tidak Mau Sujud Pada Orang Yang Punya Ilmu Karena Dia Merasa Datanya Lebih Baik Daripada Orang Yang Punya Ilmu Maka Dia Sama Dengan Iblis Saudara Jangan Macem-macem Mengajarkan Ajaran-Ajaran Sesat Di Bumi Indonesia Bumi Wali Songo Indonesia Islamnya Islam Wali Songo Saudara Islam yang Penuh Kearifan Islam yang Diturunkan Bersama Cinta Dan Kasih Sayang Seorang Pengasuh Bukan Hanya Pengasuh Tapi Dia Juga Pengasuh Pengasuh Dan Pengasih Pondok Pesantren As-Saadah Kiai Haji Ahmad Guzani Itulah Yang Diajarkan Sudara Oleh Para Wali Songo Nenuhur Kita Dalam Menyebarkan Islam Di Indonesia Ajaran Bagaimana Umat-umat Yang Ada Di Indonesia Dia Bisa Berkauhi Kepada Allah Tetapi Kemanusia Alinya Tetap Dimulyahkan Sebagai Manusia Kita Mengajak Manusia Untuk Beriman Menyembah Kepada Allah Bukan Mengajak Manusia Untuk Memuliakan Kita Orang Yang Mengajak Manusia Untuk Menyembah Allah Wali Songo Wali Songo Mengajak Manusia Untuk Beragama Islam Bukan Karena Wali Songo Ingin Anak Keturunannya Dimulyakan Suatu Saat Nen Wali Songo Mengajarkan Tauhi Mengajak Manusia Untuk Sujud Kepada Allah Bukan Untuk Agar Bangsa Indonesia Kedepan Sujud Dan Menghormati Daripada Keturunan Wali Songo Siapa Saja Yang Punya Ilmu Dari Bangsa Indonesia Ini Siapapun Dia Keturunan Siapapun Dia Maka Dia Lebih Berhak Dihormati Di Tanah Wali Songo Ini Daripada Orang Yang Tidak Berilmu Ini Ajaran Wali Ini Ajaran Makanya Kiai-Kiai Yang Duduk Di Atas Saya Itu Bagus Megangin HP Di Bawah Menjib Badan Menjib Badan Ini Adalah Ajaran Wali Ajaran Wali Songo Ajaran Yang Penuh Dengan Cinta Ajaran Yang Penuh Dengan Pemuliaan Terhadap Manusia Ada Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Alim Itu Kalah Mulia Daripada Seorang Turunan Nabi Karena Orang Alim Adalah Arazi Tetapi Orang Orang Turunan Nabi Adalah Dati Sedangkan Yang Adalah Adalah Min Al-Arazi Itu Ajaran Ajaran Eh Al-Arazi Kenapa kamu tegang-tegang begitu? Kamu punya tetep? Ini kalau buat petes saya bagus juga Ada ibu nyai saya gak boleh Nanti aja kalau gak ada Ini baru belum cerana nih ya Ini lagi menerangkan As-Sayyid Kala As-Sayyidul Ajal Telah berkata As-Sayyidul Ajal Ibrahimul Khawas Apa kata saya Ibrahimul Khawas? Dawa'ul Qalbi Khamsa Tambone atiku ya lim lima Tambone ati ya lim Baca Qur'an Di geningan malam Ketika teman-temanmu dalam tidur Penuh mimpi-mimpi yang indah Kau bangun Jangan kau pedulikan suara apapun di sekitermu Ada suara Jangan kau takut Karena tidak pernah ada di televisi Di berita-berita Orang yang pernah mati Karena dia diganggu pocong Tidak ada Tidak pernah ada di TV One Berita Seorang wanita Tergeletak Tewas Setelah Diling-ling-ling-ling Oleh wewe gombel Gak ada Yang jahat itu manusia Kalau engkau lagi berjalan Membawa sebuah sepeda motor Di lorong-lorong yang sempit Lorong yang tidak ada orang Yang sunyi sepi di sana Hati-hati Kalau ada orang berdiri Karena dia bisa jadi pegang Tapi kalau dia berupa pocong Jangan takut Karena tidak pernah ada suara berita Seseorang Dibunuh oleh seekor pocong Tidak ada Kamu permisi aja Ini pocong Kamu lewat Permisi Kalau kamu sudah berani begitu Kamu hak kok Adalah Santri As Saadah Murid Abah Gojali yang sakti Kita mau ke kamar mandi Malam-malam cewek kan Kamar mandinya di belakang Ada yang berdiri Rambutnya panjang Enggak usah takut Sebut nama saya Maduddin Maduddin Kata si weweknya Yang lagi viral ya Saya juga nonton Youtube Biarin aja Enggak usah Kamu Hiraukan Tidak ada Ketakutan Bagi santri Kecuali Kepada Al Tidak ada Tidak ada yang bisa Memberikan Madarat dan Manfaat Ilang Tidak ada yang bisa Memberikan kamu Rizki Ilang Kalau Allah Sudah katakan Kamu tinggi Pangkatnya Walau seluruh Manusia Menginjak-injak Kamu Agar tidak bisa Tinggi Pangkatnya Ida akan Berhasil Sudah Kalaupun Engkau ingin Tinggi Pangkatnya Engkau bayar Manusia Untuk meninggikan Pangkatmu Engkau bayar Manusia Untuk memanggirmu Seorang Kiai Kalau Allah Tidak ingin Mengangkat Tinggi Pangkatmu Maka Engkau Jadi Apa Seperti Apa Dirimu Yang Sebelum Maka Jangan Pernah Takut Apapun Jangan Pernah Takut Akan Apa Yang Akan Terjadi Dan Jangan Pernah Sedih Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Ciri Ciri Waliullah Adalah Ida Pernah Takut Sudara Dengan Apa Yang Akan Terjadi Dan Tidak Akan Pernah Merasa Sedih Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Dulu Kita Punya Calon Suami Ganteng Rupanya Pinter Orangnya Tapi Kemudian Dia Tidak Jadi Jodoh Kita Malah Kita Dikirim Undangan Oleh Dia Apa Yang Akan Terjadi Dengan Dirimu Engkau Akan Menangis Atau Tersenyum Kalau Seorang Wali Allah Engkau Telah Bangkat Maka Biasa Saja Engkau Membaca Masya Allah Alhamdulillah Moga Barakah Tapi Saudara Yang Terjadi Dengan Kita Bukan Seperti Itu Betul Kita Menangis Sejadi Jadinya Kita Ambil Gunting Kita Potong Rambut Kita Seakan Kita Tidak Bisa Hidup Dengan Sidiya Padahal Mungkin Saya Disitu Ada Persiapan Allah Untuk Kemuliaan Kalau Engkau Nikah Dengan Pilihan Ayah Akan Lahir Dari Rahimu Ribuan Para Wali Allah Sampai Hari Kiamat Nanti Kita Tidak Akan Pernah Tahu Akan Hikmah Yang Terjadi Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Dalam Qadanya Namun Kadang Kadang Manusia Membuat Dirinya Menjadi Susah Sendiri Manusia Membuat Dirinya Seakan Akan Bisa Melakukan Apapun Tawak Kalnya Kepada Allah Kurang Dirinya Mengatakan Kekuatannya Adalah Dalam Kekuatanku Ilmunya Menjadi Takaran Akan Dia Ingin Mencapai Sesuatu Dia Tidak Pelah Sandarkan Semuanya Kepada Allah Akhirnya Ketika Terjadi Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Jiwanya Merontak Sedih Banget Air Mata Menetes Tia Datara Tidak Na'udho Padahal Apa Yang Telah Kita Tuju Kalau Itu Baik Maka Allah Akan Mendekatkannya Dengan Cintanya Kalau Itu Tidak Baik Maka Allah Akan Menghindarkan Kita Darinya Dengan Cintanya Pula Tetapi Kita Tidak Pernah Tahu Takdir Yang Dipersiapkan Allah Untuk Kita Maka Kita Diberikan Sebuah Kewajiban Untuk Menggapai Takdir Itu Dengan Segala Usaha Dan Kerja Keras Kita Untuk Mencapainya Namun Ingat Sekeras Kerasnya Usaha Yang Kau Lakukan Wahai Anakku Lambari Hatimu Lambari Jiwamu Dengan Tawakkal Kepada Allah Yang Tia Datara Sehingga Ketika Kalau Engkau Ingin Saya Ingin Kuliah Di Universitas Kiponegoro Kemudian Engkau Layankan Pendaftaran Ke Universitas Kiponegoro Dengan Suatu Lambaran Di Dalam Jiwa Tawakkal Kepada Allah Ya Allah Jika Ini Baik Untukku Untuk Masa Kiniku Untuk Masa Depanku Ya Allah Untuk Di Duniaku Untuk Di Akhiratku Untuk Hari Ini Untuk Anakku Untuk Turunanku Bila Ya Ya Maka Ya Allah Berikanlah Aku Kemudahan Untuk Bisa Diterima Di Universitas Diponegoro Tapi Jika Tidak Ada Kasih Sayang Dan Cintamu Disitu Kalau Engkau Memasukkan Aku Kesana Ya Allah Maka Aku Berada Dalam Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Diriku Tidak Baik Untuk Hari Iniku Tidak Baik Untuk Masa Depanku Tidak Baik Untuk Duniaku Baik Untuk Diriku Anakku Dan Keturanku Jauhkan Aku Dari Universitas Diponegoro Dengan Kasih Sayang Dan Cintamu Akhirnya Pas Di Momen Gak Lulus Akhirnya Kita Masuk Kesetainu Ternyata Kemuliaanmu Ketinggian Pangkatmu Memang Dipersiapkan Tuhan Ada Di Sekolah Tinggi Agama Islam Nah Datul Ulam Dengan Segala Kekecewaan Dengan Tangisan Jeritan Di jiwa Yang Tiada Orang Kadang Bisa Melihatnya Kita Terpaksa Kemudian Beradaptasi Dengan Takdir Tuhan Dan Kita Melangkah Dengan Ogah-ogahan Kesetainu Padahal Disitulah Kemuliaan Kita Akhirnya Di dalam Universitas NU Itu Ada Lomba Siapa Yang Menang Akan Dibawa Ke Belanda Akhirnya Kamu Ikut Dengan Ogah-ogahan Ternyata Kamu Menang Akhirnya Kamu Ditiring Bisa Mendapat Biasiswa Ke Belanda Setelah Kamu Kuliah Biasiswa Di Belanda Empat Tahun Kamu Kemudian Diambil 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 Partai Golkar Disuruh Jadi Ketua Umum Golkar Setelah Itu Kamu Disuruh Jadi Calon Presiden Jadilah Kamu Mahasiswa Sesainu Lulusan Bondok Pesan Asada Jadi Presiden Republik Indonesia Padahal Kamu Mencapai Presiden Itu Dengan Tangisan Dimana Cita-cita Dan Harapan Mudulu Ingin Guliah Di Universitas Diponegoro Yang Telah Engkau Idam-idamkan Sejak Kamu SD Tidak Tercapai Kamu Mengeluh Kamu Kecewa Kamu Menangis Tapi Kamu Tetap Tegar Dalam Segala Kegalauan Jiwa Itu Kamu Tetap Mengikuti Kehidupan Disitulah Baru Kita Mengetahui Hikmah Di Balik Apa Yang Telah Terjadi Dari Sesuatu Hal Yang Tidak Mengenakan Hidup Dan Kehidupan Kita Maka Ibu-ibu Kalau Menghadapi Segala Suatu Hal Yang Dianggap Oleh Kita Ini Adalah Musibah Maka Pasti Di Balik Musibah Itu Ada Kasih Sayang Tuhan Yang Dipersiapkan Ada Kemuliaan Ada Kehormatan Yang Dipersiapkan Tuhan Untuk Kita Di Hari Ini Dan Di Hari Yang Akan Datang Wallahu Hual Muafiq Ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibarakati Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbal Kepada Kepada Tuhan 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 mohon untuk para masyarakat langsung keluar